Intro Bikin heboh, setelah Astra Honda Motor Indonesia merilis Honda Beat Bintugel terbaru Diam-diam Honda juga merilis Vario 160 di negara tetangga Membahas soal desain all new Vario juga tak kalah menarik perhatian Dibandingkan dengan Honda Beat Bintugel yang baru saja dirilis Tentunya negara tetangga yakni Vietnam tak mau kalah dengan Indonesia Alhasil Honda Vario 160 pun menjadi peluru mereka Untuk meramaikan pasar skutik matik dengan rangka andalan yang mudah patah karena kropos Tapi tenang sob, semua ini juga ada garansinya kok Yah, walaupun dipersulit Bahas soal desain Soal desain, all new Vario 160 bisa dikatakan tampil dengan model ergonomik Yang memiliki tampilan yang modern Dari bagian depan atas misalnya, cover stang memiliki tampilan yang lancip Berbeda dengan yang sebelumnya yang tampil kotak Desain lancip ini sangat cocok, dengan warna glossy yang dibawanya Bagian dasi motor, berbeda dengan Indonesia Negara tetangga sudah tidak menggunakan plat motor di bagian depan Hal ini dikarenakan untuk mengurangi cedera serius jika mengalami kecelakaan Dengan tidak adanya plat nomor di bagian depan Skutik jadi kelihatan lebih sporty dan keren Bagian headlamp, tidak ada perubahan signifikan di bagian ini Vario 160 masih menggunakan desain lama yang dibawanya Bagian speedometer Speedometer Vario 160 Model terbaru menggunakan full digital warna Dengan desain yang terbaru Tujuannya agar pengguna tidak bosan memandang di area kokpit Lanjut ke bagian samping ke belakang Vario 160 benar-benar baru Desain yang modern dan sangat elegan Ditambah lagi dengan stop lamp yang sangat agresif Motor ini memiliki aura motor mahal Soal tenaga Motor ini masih sama dengan Vario yang sebelumnya Dan tidak ada perubahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!